Ini sudah akan cuci dulu di jantung Jantung gak? Jantung, hati kering Masak Chili It's done Tidak pedas tuh dulu Hai apa kabar semua kembali lagi Dalam youtube channel Avina Video kali ini Saya mau memasak di dapur Saya mau buat video masakan Anyway Hari ini saya mau memasak spesial Saya mau buat blog Saya mau memasak Oh iya panas Saya mau memasak jantung Apa ini ya Saya belum cek lagi sebenarnya Saya rasa jantung dan hati Lembu Lembu muda Ini jantung Ini sudah akan cuci dulu di jantung Jantung gak Dan hati Saya rasa ini hati kalinya Saya rasa hati Jagaku Tapi sedap nih Saya suka makan bagian organ-organ Saya rasa spesial Saya mau bawa waktu Saya pun sudah lewat Sekarang pun sudah lewat Sekarang saya mau sos Saya mau bosak Ini Secara adanya Saya goreng dulu Saya mau macam makan kering Makan kering lah Saya mau goreng dulu Lepas tuh Saya buat tipnya sos Saya rap Saya ada bahan-bahannya Saya buat apa yang ada sejak Di sini Dan begitulah Makan dengan nasi Lanjut Lepas Anas Lepas Lepas so guys ini saya punya bahan untuk menumis, saya iris-iris tadi panjuli saya bilang tidak apalah saya mau blender saya mau yang ada tekstur yang yang lebih halus ada apa ini halia saya akan blender sekarang so ini saya mau goreng dulu tadi saya letak kunyit sedikit ajinomoto dan juga garam saya mau goreng dulu sampai dia agak kering lah tapi tidak terlalu kering so sekarang saya menggoreng minyak pun sudah panas hati-hati saya akan masuk semua sejak sebenarnya dua kali tapi saya malas saya lewat sudah astaga belum panas minyak saya pikir panas sudah tidak apalah so ini saya sudah goreng sampai dia kering begini tapi dia tidak terlalu kering lah oke ini saya mau bagi depan tekstur karena ini kemarin kita buat depan sos saya guna minyak yang sama juga aku tidak buang cuma saya kasih kurang setelah banyak minyak nih ini saya kasih kurang sekarang saya mau tumis ada banyak memang banyak minyak karena banyak-banyak baru menjadi sekarang saya mau tumis sampai minyak minyak dulu saya bisa warna dewan begini sebut menggoreng tarikan tapi kalau mau guna minyak baru boleh abis kamu ada tu flavor semua semua asam jawa apa ini adabi kita letak sedikit gula kita lihat 2000 tahun kemudian sekarang ini sudah masanya untuk kosong masak ini daging ini ada minyak-minyak tinggi, ini kolesor yang sudah tidak bagus sebenarnya tapi tidak pelas karena boleh sebenarnya itu yang boleh sedap, tidak boleh kalau kurang minyak kalau dia punya daging, saya sudah coba tadi, dia tidak terlalu kering oh my god sudah gini, saya mau letak sedikit air supaya itu sos itu meresap sedalam sedikit sekejap terjaga kering sekejap terbanyak pula jantung hati kering masak chili is done oh my god oh my god oh my god lu sedapnya nih mari masuk dalam pinggan ini apa ini namanya pucuk ubia saya beli terjumpa di kedai afrikan itu enak sedia baca rama sudah ambil daging omg omg mari mari makan mari makan wih sedap sedap jadi lihat tadi dia main masak masak apa itu dia buat kek dia bilang seratus kali sudah sudah suruh saya coba ada li, mari kita coba li sekarang mama yang masak coba 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 jadi ini adalah inspirasi daripada abang mas jawa waktu saya studen di di Universiti Malaya iya iya kamu macam mama mama ini daripada berhenti bercakapan ini iya 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 ini adalah salah satu makanan yang saya selalu ambil di kantin saya tinggal di dom di hostel selama 3 tahun setengah dan 4 tahun lah selama yang sama di college kediaman ke-9 pada yang tadi di senapau atau dimana hmm so ini adalah salah satu makanan yang saya selalu ambil juga sangat sedap suka dia tidak juga exactly begini tapi dia kurang lebih beginilah so saya dapat edgy begitu terus saya rasa begini 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 jadi saya coba buat mencoba jadi guys mencoba jadi rupanya adalah kita rasa dia sederlaku kali sama kita rasa sebelum makan berdoa dulu amin jangan mencoba mencoba makan hmm makan tidak pedas itu dulu hmm teras itu longkuas longkuas memang masih membagi rasa oh hmm dia tidak suka dia kering tapi dia tidak terlalu kering dia masih di dalamnya saya suka kalau dia punya tekster yang kalau kamu suka yang eh sorry kalau macam saya suka yang tekster yang hmm hmm dia tidak terlalu kering dalamnya dia walaupun dia hati kan kalau kekaren kan dia tidak keras yang macam batu bagi saya tidak ah di luarnya dia krispi tapi dalamnya masih juicy saya suka begitu yang dia kenyal-kenyal begitu dia kenyal-kenyal begitu lepas itu tapi dalamnya masih juicy begitu makasih bikin hati ini menari-menari sehat bubuk tadi sedili dia makan dia punya makanan dia pegigit tangannya ada tangan saya bentar ya sedili tak gigiti tangannya sendiri Ini kubik kayu Dia hancur begini Ini daripada kenal Afrika Memang begitu dijual Boleh lah Bikin kasih ilang rasa Ini tubuh makan kubik Tapi guys Let's try again Ada 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 Sel 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 Nihati Tidak kering Lebih tadpes aku begini Tapi dia memang agak lama lah Tapi berbaloi Tapi misalnya Terasa tu, terasa tu hati ayam, ya hati ayam, hati lembut, dia rapinya rasa, Alhamdulillah hati, hati tu, tidak hilang, dia punya rasa juga banyak hati, hati kasih ini, hati lalkan, dia tuh, sama hati, dia mau libat, sayang, Saya ingat lagi, ini makanan favorit kawan-kawan, ada ikan, mesti dia akan ambil. Kalau saya waktu siapnya di universitas, saya akan makan pedas-pedas, saya perlu temukan pedas. Saya perlu makan pedas, saya pastikan saya di rumah. Bye-bye, ini mau terbang. Bye! No, no! Pastikan saya tidak... Bukan di mana-mana, saya berada di rumah. Beratus jam di toilet tidak masalah. Tapi kalau saya mau berjalan, saya tidak sentuh apapun jenis-jenis ladak yang pedas. Tapi waktu itu saya ada tumpoyak, 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 ikan patin, yang warna kuning itu, tumpoyak itu ikan patin. Oh my God! Kalau belikan hari-hari itu saya makan sejak, saya tidak pernah rasa jemuh makan itu. Dan juga ikan keli, masak balado. Sedapnya. Itu saya ambil hati, makan makanan. Saya coba kasih kurang betul-betul, ambil nasi dan juga saya tolong saja. Sebab hari-hari makan di kantin kan, budget juga. So, saya ambil yang... Begitulah, memang sedap. Saya sangat suka makanan-makanan. Makanan Padang betul, saya rasa. Tidak sebab makanan padang. Makanan padang Indonesia. Sebab dia punya tukang masak. Kurang padang kali itu, saya rasa. Di Indonesia. Saya sangat suka makanan. Bikin yang... Kalau beli hari-hari saya makan gendut. Masa waktu itu. Tidak juga lah. Tidak juga lah segedut betul. Cuma ada... Sampai itu. Saya bisa ke dua. Sampai lagi kemudian. Terasa hati. Terasa hati... Terasa hati ini. Oke? Wow! Saya rasa video kali ini dapat... memberikan kamu inspirasi atau idea. Untuk... Untuk... Untuk perasa kamu punya. Mungkin kamu dapat hati. ataupun jantung ataupun saya rasa kalau untuk yang daging ngok-ngok pun saya rasa oke ga li yuk? ya gue bener-bener nampak silah sangat sedap guna caranya, cuma ada prosesnya gitu tapi berbaloi, berbaloi, berbaloi ini jarang saya dapatkan disini saya akan buat ini ini bentuk saya bagi dia beli dengan kawan dia ini daripada, apa gitu ini daripada penjual laging terus itulah jadi mereka potong disana, lepas itu mereka beli banyak dan letak dalam fridge saya ada tau saya suka makan kan jadi belak lagi dia tau saya suka makan, jadi dia ambil ini oh my god oke sampai sini saya vlog sekali ini saya harap melulu vlog kali ini memberikan kamu sedikit idea untuk masak ini jadi, kita jumpa di next vlog, okay? subscribe kasih like share dan komen pernikian tolong ikau dan juga orang yang terima kasih oke, jumpa di next vlog bye-bye